assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel babinsa tapal batas saat ini kita sedang berada di tempatnya di depan kantor saya tapi kita lihat ada Pak B ada mas mas channelnya apa mas? channel saya Endo Snidjar itu Endo Snidjar ya karena masih baru oke nanti mudah-mudahan ini berlanjut bisa kita bergabung juga mas ya saat ini kita ini disini rame juga anak-anak oke mari kita lihat seruan si Mas tadi dan Pak D jadi sudah berapa ekor dapat Mas sudah empat ekor ya jadi Pak D Pak D sudah berapa ekor belum dapat belum dapat ya terus ini apa terus ini apa Oh Allah jadi itu ya tepatnya di depan kita sini ini tempat nongkrong anak muda dari berbagai usia dari sini ya jadi kalau kita menikmati sekalian sambil mancing kita disini bisa mesan kopi teh dan makanan berbagai macam eh tepat namanya Lang Lang Laut di sekitaran belakang Padang ya Nah terlihat jauh di sana Nah itu kantor saya saya kemudian di ada lampu di ujung sana adalah ini Gresen ya Oke guys dan tepat di depan kita bangunan yang tertinggi itu adalah posal Sambu bangunan tertua di belakang Padang ya diperkirakan tahun tahun 90-an berdiri eh se-empat-empat puluh sembilan gitu itu nah ya masih kokong namun eh dibiarkan begitu saja nah ya jadi untuk warga di daerah Batam silakan datang ke tempat kami menikmati eh hiburan-hiburan di sini namun pada saat pandemi sekarang mungkin eh masih ini ya Ah tuh kita ada dipanggil sama anak-anak ada dapat nih ah berapa ekor dua ekor ya Nah 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 ah iya terus apa ya di daerah sini ini lain lagi sama si masnya sana si mas kalau si mas tadi kan mancing Sembilang nah yang di sini mancing sotong nah gini loh udang-udangannya nih ya Oke ada sotong ya Oke kita lihat dulu mana sotongnya kita lihat hasil lu Bang hahaha komisi ada mana dia dua ekor aja dua ekor ya coba buka Bang besar-besar gak Bang besar wih besar ya Wow besar nih nah buka lagi Bang biar kelihatan nah ini dia berhasilnya Oh bisa untuk sekali makan ya sekali makan tapi untuk tiga orang aja ya hehehe nah seperti yang saya sampaikan tadi di sini tempatnya sangat santai ya bagi sahabat Batam yang ingin menikmati dan saya sekalian memancing di sini boleh ya di sini ada taman nah terlihat tamannya indah ya jadi saya sampaikan kembali di sini juga ada penginapan di daerah belakang Padang ya ada penginapan Asia ya untuk keluarga kita bisa menginap di sana dengan bayaran 150 ribu satu malamnya sekalau saya rasa itu sangat murah sekali ya dibandingkan dengan penginapan penginapan yang ada di Batam saya rasa sangat murah sekali karena ini dengan perbatasan langsung dengan Singapura Oke nah ini yang mancing nggak serius nih nah jadi pohon-pohon yang ada di sini Bapak Binsatapal Batas juga ikut nanam ya yang ini pohon-pohon ini ini baru berumur sekitar delapan bulan eh tujuh bulan tujuh bulan setelah kita tanam oke oke sekarang sudah besar ya ini kita rawat terus Alhamdulillah sudah besar nanti tempat berteduh nah disini tempat-tempat duduk juga ada nah Hai jadi sekali lagi kami sampaikan bagi warga Batam yang ingin menikmati liburan ke belakang Padang boleh ya namun dengan pandemi sekarang ini saya rasa sangat buli sekali ya nah nah diberadakannya normal saya rasa sudah sangat terbuka jalannya dan kemudian di daerah kita ada keistimewaan tersendiri di daerah kita masih zona hijau ya Alhamdulillah dengan adanya COVID-19 di daerah kita satu warga pun belum ada yang terkena Alhamdulillah kita ucapkan hadirat Allah SWT ah dengan penyampaian saya melalui blog ini itu saja untuk mengetahui lebih lengkapnya belakang Padang kemudian yang saya sampaikan tadi penginapan di sini ada ya penginapannya sangat bersih sekali namanya Asia 150.000 untuk keluarga satu malam ya namun isi untuk dua atau tiga orang ya kalau kita mau ambil kamar untuk eh untuk keluarga ada yang lebih besar namun harga mungkin cukup berbeda namun kalau kita eh hitung-hitung jadi di depan tepatnya perbatasan itu sudah sangat terjangkau sekali ya oke mantap kan tempatnya Oke buat sahabat semua saya rasa itu saja blog untuk kesempatan malam ini ya semoga terhibur dan menambah pengetahuan buat saudara-saudara tentang belakang Padang dan saudara-saudara juga bisa menikmati liburan kemarin ya untuk pantai-pantai di sekitar sini sangat banyak sekali namun dari belakang Padang kita harus membutuhkan transportasi namun tidak terlalu mahal untuk membayar eh transportasi lautnya sangat murah sekali pantai-nya tepat pas di depan Singapura namanya pasir-pasir masih putih apa Pantai Indah ya Pantai Indah tepat di depan Singapura ya jadi kalau saudara-saudara dan kawan-kawan semua umumnya di sekitar Batam ataupun yang memang ingin liburan ke daerah Batam sempatkan eh singgah ke tempat kami belakang Padang dari tapal batas Batam Singapura selamat malam selamat menikmati